oke bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to kedajajarasi youtube channel oke ini adalah tas khusus ya kenapa khususnya karena dalam tas ini tadi saya baru saja membawa satu ekor ular kembali kayak bisa tebak apa ya mungkin ada ketahuan di deskripsi deh oke oke sebelum lanjut tentang ular yang baru datang di rumah saya dalam tas ini bisa tolong di subscribe dulu videonya di like videonya juga di share Oke setelah ini kita mulai ya ditunggu Oh belum pernah dikawinan berarti ya Iya ini kita ada si dipong nih emang blokan seksnya belum dikawinin ya enggak sih sebenernya kalau semua ulur bahkan ulur liat pun gitu dia pengennya sih pergi doang gitu kalau galak mah jadi enggak sebenarnya ya karena akuariumnya bukan akurim ketutup ya jadi diakalin sih eh si dipong nih ya udah lumayan dewasa ini ya ah ah kalau dipong ini jadi dia a pitonnya tuh piton gedut jadi kayak piton bantet ya gede pun jadi gede perut gitu kalau piton yang lain kan bisa 4 meter 7 meter bisa kalau dia memang enggak nih kita mulai jadi ini adalah piton keempat saya dirumah ini jenis pitonnya yang muda agak gendut ya Oke kita keluarnya pelan-pelan ya oke suri iya oke perkenalkan jadinya adalah ular dipong ya apa kalau misalkan disebut juga BP sih buat piton Oke jadi adalah ular dipong yang udah lumayan ya ya udah mau segengem lah ukurannya Oke jadi ini adalah tipe ular piton dipong yang jadi di blood python ya emangnya bro blogger semai atau dia emang adanya di domicili Sumatera ini jadi ular piton Sumatera ini oke lumayan ini udah dewasa banget ya udah kalau bibinya kecil banget ya oke dan ini kalau piton jadi sini memang dia tuh yang modanya buntet lah ya nggak bisa panjang ya itu jadi kalau dikemu banget badannya oke welcome home saya belum kasih nama nih ular dipong dewasa kita blonges my bloat python ini kalau ini judukannya dia oke nanti kita gabung-gabung dia sama para piton lain yang ada yang dirumah saya kan udah ada tiga tuh sama yang reticulatus oke nanti kita sambung lagi kita mau masukin dia ke diset kantangnya juga kata owner sebelumnya sih memang dia udah lancar makannya udah bagus banget makan semuanya dimakan istilahnya rakus lah oke nggak bisa diambat ya ya ini tuh badannya tuh gendut banget ya motifnya nih ya hai 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 melen dulu teman-teman tuh oke thank you untuk video kali ini cukup sekian dulu deh ya perkenalan si ular dipong ini nanti kita lanjut di sekandangnya juga thank you for watching this video the next video diketahui aja rasa edisi reptile-reptile ya ini adalah jadi di rumah ada hewan bernyawa ke-10 kalau ular si ular udah yang ke-8 ini sama akan saya juga ada ular-ular lokal ya ada yang ular rangi ular gonyosoma hijau sama ular itu apa namanya ular pucuk ya Oke next video ya thank you for watching jangan lupa di subscribe juga di like atlet video di kedai jajarasa YouTube channel thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikepati dikepati dan